Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya teman-teman Masih di channel RD Afandi Masih seperti biasa ya Kita mengulas tentang perlebahan Dan disini akan saya sampaikan tentang perlengkapan Untuk memindahkan lebah kelulut atau kelancang Jadi persiapan yang harus kita lakukan Untuk memindahkan koloni lebah kelancang Itu kita disini harus menyiapkan peralatan ya Ini disini ada kotak Ada apa namanya parang Ini kotaknya kita siapkan dulu Kita bersihkan Setelah kotak dalamnya bersih Kita kasih pintu ya Kita disini juga siapkan plastik Untuk menutup atasnya sini nanti ya Agar kita kalau mau cek lebih mudah Jadi Nggak lupa juga disini kita siapkan gelas Sama sindok Siapa tahu dalam koloni tersebut Dalam pambu tersebut Koloninya sudah ada madunya Jadi nanti madunya bisa kita ambil Koloninya kita pindah ke dalam kotak Terus persiapan selanjutnya Pengaman ya teman-teman Jangan lupa Disini biasa pakai handspray Untuk mengamankan telinga Agar para koloni-koloni tersebut Tidak masuk ke dalam telinga Ini penampakannya teman-teman Ini Kayaknya ini sudah lama sekali ya Ini di bambu yang sudah dipotong Ternyata ada koloninya Dan ini pintu masuknya teman-teman Jadi Ini kalau saya buka ini lebahnya pada keluar Coba Nah itu Kelihatan Itu terbang satu ya Jadi penampakannya seperti ini teman-teman Ini sepertinya Dulu pintunya ini Tidak akan tetapi sudah ditutup Oke Langsung saja sekarang kita eksekusi teman-teman Pantah pertama yaitu Kita belah bambunya Kita belah bambunya Ini teman-teman Penampakan Dalamnya Ini telur-telurnya Sudah tua Sayang bambunya sedikit teman-teman Setelah ini dibelah Langsung teman-teman Kita ambil Telurnya disini Kita ambil telur Sekaligus kita mencari latu Jadi telur itu seperti ini Untuk pemasangan telur Jangan sampai Terbalik Ini ya Ternyata kita taruh Sini Posisi telur Masih seperti semula Seperti di bambu Kalau terbalik Nanti kasihan Tidak netes Polen Kita juga taruh disini Untuk bahan Makan nanti Telutnya Propolisnya Kita taruh disini Kita harus hati-hati Teman-teman Jangan sampai Ratunya Kena Sampai ratunya Kena Ini ratunya Seperti ini Teman-teman Jadi ini ratu Ratu Kelulut Itu Seperti ini Ratu Kelanceng Ini teman-teman Bisa lihat Ini adalah penampakan Dari Ratu Kelanceng Oke Ratunya Kita jamin Kita jamin aman Aman Ini Nah itu kita Ratu Kita taruh Di Dalam Ini teman-teman ya Ratunya Sudah Masuk Kedalam Dibastikan aman Dibastikan aman Langkah selanjutnya Kita bersihkan Telur-telur yang ada disini Siap Ini Proposinya Ini fungsinya Buat Klaim Setelah Telur Ratu Sebagian koloni Masuk Baru Kita tutup Oke Ini sudah beres Sekarang Kita kasih Plastik Ya Teman-teman Plastik Agar Kita lebih mudah Untuk Menget Setelah Jadi seperti ini teman-teman Sangat mudah sekali ya Untuk memindahkan Lebah Kelulut Ataupun kelanceng ke dalam kotak budidaya Caranya cukup simple Kemindahan Lebah Kelanceng ataupun kelulut Yang masih ori dalam bambu ke dalam kotak Seperti video-video Saya di sebelumnya juga sudah pernah Saya yang tayangkan Tetapi di tayangan kali ini Yaitu persiapan atau perlengkapan yang perlu kita siapkan Untuk memindahkan Koloni Kelanceng yang masih ori di bambu Ke dalam kotak Dan itu ternyata seperti yang teman-teman saksikan Tadi Sangat mudah sekali ya Sangat mudah sekali proses pemindahannya Saya cukup sekian Demikian tahapan-tahapan atau perlengkapan Untuk memindahkan Lebah kelanceng ke dalam kotak Semoga tayangan ini Bermanfaat Dari saya cukup sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati